Hah? Lipsticknya awet? Kok punya aku enggak sih? Emang pake apa? Kok awet? Gimana caranya? Kok bisa gitu? Kasih tau dong Hai! Assalamualaikum semuanya Balik lagi sama aku Agil SWD Jadi kali ini aku bakal Ngejawat semua pertanyaan-pertanyaan Gimana sih biar lip cream kita tuh tahan lebih lama Ih kok kakak pake awet banget Kok aku enggak sih? Nah aku bakal kasih tau atau kasih trik-trik Biar lip cream kalian tuh tahan lebih lama Nah kalo kalian penasaran Pastinya tonton video ini sampe habis Dan sebelumnya jangan lupa untuk Like, subscribe, komen, dan share Ke temen-temen kalian Enjoy! Nah tips yang pertama Gunakan lip balm Itu 30 menit Sampai 1 jam Sebelum kalian mengaplikasikan lipstick Atau lip cream Nah terutama Buat temen-temen yang punya Bibir yang bener-bener Super-super kering banget Kalian wajib banget Gunain lip balm Itu sebelum Pokoknya sebelum kalian gunain lip cream Itu 30 menit Sampai 1 jam Kayak bener-bener Runggu lip balm Lip balmnya itu tuh kayak Ngeresep Nempel di bibir kalian Baru kalian Ngeaplikasiin lip cream Nah jika memang bibir kalian tuh Bener-bener kayak pecah-pecah gitu Jangan kalian aplikasiin lipstick Atau lip cream secara langsung Kalian tuh wajib banget Nge-exfoliate Bibir kalian Biar bener-bener kayak Kembali normal Atau sehat kembali Terus Kalian jangan gunain Lip balm Itu sebelum Kalian gunain lip cream Karena itu bakal buat Si lip cream Atau lipstick kalian tuh Kayak lengket di bibir kalian Nah yang kedua Kalian wajib banget Buka bibir kalian Saran aku Jangan terlalu banyak Kalian mengkatuk-katuk Bibir kalian Tapi hasilnya tuh Bakal kayak lengket di bibir Dan itu enggak banget Nah cara kalian tau Bibir kalian tuh bener-bener kering Kalian bisa megang Kalo udah gak lengket di tangan Berarti tuh bener-bener kering Nah tips yang ketiga dari aku Kalian bisa gunakan tisu Nah kalian bisa gunain tisu Seperti ini Nah Nah seperti ini Jadi kalian tuh bisa bener-bener tau Kalo lip cream kalian tuh Bener-bener kering apa enggak Kenapa aku saranin Kalian gunain tisu Karena Biar si bibir tuh Nggak nempel Satu sama lain Dan merusak si Layiran si lip creamnya tadi Nah kalo si lip cream kita Masih menempel Di tisu Berarti itu tandanya Lip cream kita tuh Belum bener-bener kering Jadi kalian butuh waktu lagi Untuk menunggu lip cream kalian Bener-bener kering Nah tips yang keempat Dari aku Kalian bisa gunain Translucion powder Agar lip cream kita tuh Nggak lengket Kecil waktu Kalian nggak sempat Kalian wajib banget Cobain ini Karena menurut aku Ini super worth it banget Apalagi buat temen-temen Yang sering Siapin powder aja Sama brush Yang bersih Terus kalian Pakai Langsung Seperti ini Kalian tap-tap aja Langsung ke bibir kalian Cuma kelemahannya Kalau kita gunain Translucion powder Lip cream kita tuh Yang awalnya Warnanya tuh Bener-bener kayak Gonjir yang gitu Jadi lebih mer Terus tips yang terakhir Dari aku Jangan pernah kalian tuh Red touch Pokoknya kalian Nggak boleh red touch Sama sekali Namanya si lip cream Karena itu bakalan Buat lip cream kalian tuh Kayak Keluar teksturnya gitu Dan itu Nggak banget Sama sekali Aku yakin Lip cream yang kita pake Udah berjam-jam Itu bakal turun Kayak Tonenya Atau Dia tuh Kayak bakal oxidase gitu Warna tonenya turun Mendingan kalian bersihin Pake remover Atau micellar Dan kalian red touch ulang Jangan pernah kalian langsung Timpa lagi Karena itu bakal Nggak banget Sama sekali Mana menurut kalian Tips-tips dari aku Nah semoga teman-teman suka Dan pastinya Video ini bermanfaat Buat kalian Nah selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax